Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala Rekan-rekan sekalian, salah satu doa yang sangat akrab bagi kita semuanya adalah doa Allahumma barik lana fima razaqtana waqina aza banar Kapan kita baca doa ini? Ya, ketika mau makan Padahal sesungguhnya doa ini cakupannya sangat luas sekali Allahumma ya Allah Barik lana berkahilah kami Fima razaqtana Atas rezeki yang telah engkau karuniakan kepada kami Waqina aza banar Dan hindarkanlah kami dari api neraka Rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita Tidak hanya mencakup makanan yang ada di hadapan Tetapi juga mencakup hidup kita ini adalah karunia dari Allah Harta yang kita miliki Keluarga, istri dan anak Apapun Itu adalah bagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita Kita minta kepada Allah Agar Allah memberkahinya Ketika Allah memberkahi rumah kita Maka rumah itu akan mendatangkan banyak kebaikan Ketika Allah memberkahi hp kita Maka hp itu akan mendatangkan banyak kebaikan Ketika Allah memberkahi tempat kerja kita Maka tempat kerja itu akan mendatangkan banyak kebaikan Ketika Allah memberkahi tabungan kita Memberkahi investasi kita Memberkahi usaha kita Maka segalanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita Apa itu berkah? Berkah itu adalah Berkah itu artinya bertumbuh, bertambah, dan tetapnya kebaikan pada sesuatu. Jadi keberkahan itu adalah sesuatu yang melekat. Ketika dia melekat pada tempat maka tempat itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Dia melekat pada waktu maka waktu itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan keberkahan dalam hidup kita? Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan hal ini kepada kita semuanya dalam banyak hadithnya. Di antaranya adalah dengan melaksanakan aktivitas di waktu pagi. Kita bangun di pagi hari, melaksanakan sholat subuh. Paling bagus kalau berjamaah di masjid. Kemudian kita melaksanakan aktivitas. Maka aktivitas ini akan bisa kita lakukan dengan semangat dan hasil yang bisa kita capai pada saat itu. Jauh lebih banyak daripada di waktu yang lain. Karena memang Rasulullah telah mendoakan. Allahumma barik li umati fi bukuriha. Ya Allah berkahila umatku pada pagi hari. Keberkahan bisa kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sesungguhnya inilah kitab yang telah kami turunkan kepada kalian mubarakun. Penuh keberkahan. Berkah bisa kita dapatkan dengan beristighfar. Mohon ampun kepada Allah s.w.t. Banyak karunia yang bisa kita dapatkan ketika kita melazimkan istighfar dalam kehidupan kita. Dan keberkahan akan kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah s.w.t. Disiplin menjalankan perintah Allah. Disiplin menjauhi larangan Allah. Dan ketika satu kampung, satu kecamatan, satu daerah bersama-sama untuk takwa kepada Allah. Tolong menolong untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka keberkahan pun akan turun dengan deras. Kalau para penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa. Maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan buku. Mari kita berjuang untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Agar kita selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Demikian semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!